Kita ke berita selanjutnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi dituntut segera memutuskan hasil uji materi pasal tentang verifikasi partai politik mengingat KPU segera melakukan tahapan verifikasi faktual partai politik pada Desember mendatang. Mahkamah Konstitusi diharapkan mengedepankan asas keadilan dalam mengambil keputusan. Sidang gugatan terhadap pasal 173 ayat 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang memuat aturan verifikasi partai politik masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Proses sidang gugatan yang menyitau waktu panjang mulai dikhawatirkan mengganggu tahapan pemilu. MK dituntut untuk segera memutuskan hasil uji materi pasal yang mengatur tentang verifikasi partai politik ini mengingat Komisi Pemilihan Umum akan segera melakukan tahapan verifikasi faktual partai politik. Sehingga KPU berharap bahwa putusan MK tentang ketentuan tentang perlu tidaknya verifikasi faktual bagi semua partai atau tetap ketentuannya sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Pemilu itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi secara keseluruhan memang kami termasuk juga teman-teman dari partai-partai lain itu mendorong dan sangat berharap sebenarnya putusan itu bisa disampaikan, dijatuhkan oleh MK itu sebelum verifikasi faktual berjalan. Sebetulnya MK juga ingin segera cepat diputuskan gitu. Tapi kalau kemudian para PHNI mengajukan ahli tentu tidak juga sepenuhnya MK bisa menolak. Perdebatan mengenai verifikasi faktual partai politik masih terjadi di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai asas keadilan harus menjadi pedoman MK dalam mengambil keputusan. Ketika ditetapkan sebagai badan hukum berarti partai politik itu tidak perlu diberikan verifikasi ulang karena hak-haknya secara hukum yaitu untuk mengikuti peserta pemilu adalah partai politik itu sendiri. MK pernah menjatuhkan putusan nomor 52 dulu di tahun 2012 dengan kasus yang mirip seperti sekarang, kasus verifikasi. Dan saat itu pada akhirnya MK memerintahkan untuk semua partai politik diverifikasi. Keputusan makamah konstitusi akan sangat bermakna jika dikeluarkan sebelum tahapan verifikasi faktual partai politik dibulai pada bulan Desember mendatang. Tujuannya agar partai politik dan KPU memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya di tengah perdebatan mengenai verifikasi partai politik. Tim Ainus melaporkan.